Intro Rumana Astaghfirullahaladzim Intro Sayatnya tidak mau kalau puasa sayatnya jadi batal Umaha kalau pijetnya teh nanti saja habis lebaran Nah sekarang begini sekarang nih Masa mejeknya habis lebaran Kalau lebaran nanti keburu si Muna dateng dong Memangnya kalau bu Haja datang kenapa Pak Haji? Ya elah mahenok Jualan tau satu belanga Sudah tau pake nanya lagi Sebenarnya Pak Haji Muhyiddin teh bisa ngebantuin saya naikin pamor juga Dia kan kaya Keturunan orang terhormat deh Beda atuh dengan Haji Sulam Mak udah lama jadi tukang urut Iya kok kita gak pernah tau Mak Eh manggil emak teh ya Jangan emak Panggil sekarang teh Umi Oh Umi Tak gitu atuh Umi teh mijetnya dari kalian teh masih kecil Kalian saja yang tidak tau Pak Haji Tapi saya jadi kepikiran Mang Ojo lagi Kakaknya angka Haji Sulam bakalan teka sama Mang Ojo Iya Kasian Mang Ojo udah tua Kena gebuk lagi Mang Ojo tes ha? Itu Yang kerja sama Haji Sulam Yang tua Oh Iya 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 Umi teh pernah liat Sebaiknya Pak Haji Segera bergeraji Membelah Mang Ojo Pasti nih Pamornya Pak Haji Bakalan naik lagi Benar gak malu? Sekarang ini gue gak mau ngelakuin apa-apa Yang bisa membahayakan diri gue Ditambah Memurnah sendiri dukung gue Yang selama ini Sekarang kagak ada Pak Haji Saya harus mendapat dengan mereka Pasti Pak Haji tes Saya dukung Serius nih Pak Haji Dukung saya? Iya iya Itu Pak Haji Boleh kan? Gue gak sangka Ada orang lain dukung gue Selain lu berdua Artinya Posisi gue Makin naik Makin terhormat Makin kuat Kalau begitu Gue bakal dukung Mang Ojo Mati-matian Nah kalau gue berhasil Maimunah juga Pasti bangga sama gue Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Eh Bang Dadang Numpang cukur Iya boleh Asal seribu Satu rambut Masih lari Alhamdulillah Pak Haji Sebagai tukang cukur DPR, masih ada aja langganan, Pak Ji. Wah hebat itu, tukang cukur DPR. DPR maksud itu di bawah pahun berindang, Pak Mang Dadang. Iya, begitulah. Bang Dadang bisa aja. Seram kenapa sih? Ya dulu langganan Bang Dadang masih banyak, Pak Ji. Sekarang udah pada nggak ada. Waduh, kayak dinosaurus punah. Ji, dari dulu nggak berubah profesi. Kerjaannya megangin pala orang terus. Dari dulu juga udah ubah anan, deh. Dari tahun kecil udah ubah anan, sampai sekarang. Dari mulai presiden sampai tukang becah. Aduh, tapi kita pegang-pegang kepalanya. Terima kasih. Ya, zamannya udah berganti, Pak Ji. Pelangganya sekarang pada ke salon yang model-model Korea itu. Oh, model Korea. Hebar, sekalian udah sepotong sama Mang Dadang. Eh, jangan, Ji. Kalau gue sih biasa potong, deh. Ah, udah-udah. Udah potong aja sama Mang Dadang. Ya, hitung-hitung nostalgia. Lo ingat nggak? Kalau kita kecil kan, pas mau lebaran aja. Udah, nganti deh tuh sama Mang Dadang. Potong rambut, hampir ada 10 orang kali. Ya, tapi dulu kan modelnya model bros. Kayak tentara, cepak begitu. Apa mau nih sekarang, dicepakin? Bentar, bentar. Sekarang lo duluan yang dipotong. Gue nanti bisa lihat contoh potongannya bagaimana. Lo kan tahu kalau kita waktu kecil dulu, waktu dipotong sama Mang Dadang. Palenya botak, tinggal tengahnya doang ada rambut. Jadi kayak kuas nomor 5. Hahaha. Lo mau kayak begitu lagi? Udah, udah, udah gunting ayam Mang Dadang. Maka medorcek lagi lo guntingku. Daku. Nih Mang, Mang, Mang. Nih, nunggu yang beri. Rumana? Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi menghayal ya? Tuhan, bayangan Rumana susah sekali hilang. Sampai jumpa. Tuhan, ibu, pak. Nah, perusahaan-perusahaan aja. Ini kayak jelasin. Udah, ibu lanjutin aja makannya. Abis ini kita sholat terawih, berjamaah. Eh, ya ibu tanyain lo kenapa? Senyum-senyum sendirian. Gak jelas. Yang ditanya Ampung, dia jawab apa? Gak nyambung kalau kayak gitu. Gak nih? Kan jarang-jarang, bu. Gak setiap hari kita bisa makan barang-barang kayak gini. Ya gak, be? Gak nyambung kalau mau terawih. Mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Lang. Gue minta sama lo sekarang. Lepasin tuh, Mang Ojo. Bentar ya, bentar. Ini apa-apaan nih? Dateng kok orang cuman marah-marah. Udah, lo jangan banyak ngomong deh. Dari dulu pinter banget lo. Nyimpanin bobrok lo. Laga baik lo, orang. Tapi ternyata, Anak buah lo sendiri jadi korban. Ada masalah apa lagi dengan Pak Haji Sulam? Ini si Sulam. Tega-teganya Menganiaya anak buahnya sendiri, Mang Ojo. Bener-bener kelewatan. Nah, gue sebagai sesebu kampung ini, Gue gak bakalan diem. Apalagi kalau orang kecil dijolemin. Waduh. Ini tuduhan serius nih, Pak Haji. Bener tuh Pak Haji Sulam yang melakukannya Pak Muhyiddin. Ya pasti bener lah. Tuh, Mang Ojo. Babak belur dianiaya. Iya deh, Ayah Naon. Ribut-ribut sahabat nyebut nama saya. Ayah Naon. Astagfirullahaladzim. Muka Bang Bang Ojo. Kok ini babak belur begitu ya? Semu keteraluan Pak Haji Sulam nih. Untung ada arpat Pak Haji Muhyiddin yang nolongin Mang Ojo. Jadi Pak Haji Sulam tidak bisa menyemburkan kekejamannya. Orang-ang-ang-ang-ang-ang-ang. Jangan terima kasih. Terima kasih.